Boleh, bisa nih ngikutin flow nya ya Mata uang nih, beda lagi nih Ji Pake rupiah dia Mari kita nonton bersama-sama dengan mata batin saya Waduh, sama mati mata batin anda Ya bisa dong saya Oke, kita masuk ke drafting phase di game yang keempat match point untuk Eiko Filipin Dengan pattern banding yang sama, KB Link Franco Kaja kah? Atau kajanya bakal dilepaskan jadi diamankan oleh sosok Yums Kaja yang seperti akan diamankan Lenselot Manwan Joy akan di band Artinya apa artinya mereka Franco Dengan Valentina Divan Judgment Masih bisa dimiliki Haji langsung di band Joynya jing Gara-gara first pick Ini cukup unik juga sih Mengingat Group search laku banget Iya, selalu menjadi priority hero Untuk setiap tim yang ada di fase first picknya Kali ini Langsung memakan kaja Seperti dugaan Diambil sama siapa Apakah Valentina Akan langsung menjadi coba Untuk Di game yang keempat ini Valentina Wah cowoknya keluarnya Dua opsi yang bagus Tapi Fredrin Karena dari tadi Tiga pick awal Dari Todak Malaysia Adalah Fredrin Sehingga mereka tidak mau melepaskannya kembali Jemawais Fredrin terus Terus Kalau enggak di band ya Tidak push MMR Fredrin Berarti kemungkinan Yuzongnya juga Bakal diprioritaskan Karena sunfort Sedari tadi Kapan ya Ler Moonson ngebuffling Ini kayak Gak pernah Debuff Setelah season Apa Awal Taylor Ajit Terus Fanny Maren Debuff Tengah Fanny di buff bentar doang aja, naref lagi dia OP parah coba Fanny, asli Paling gampang mati nih Hero-hero mid lane Sing 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 Caaas balik Pokoknya kalo jago aja Fanny nya tuh udah Lu mending angkat tangannya aja di mid lane aja Sama god lane Oke tambah lagi, memang ultimate nya Terlalu ada gua Tuh Tidak bakti Salah Hehehe Mungkin juga Sulit untuk mencatch up dengan seorang kajian Tapi Betrik dan Akai Wah Akai nya diambil guys Oh gila Apa Claude kata gue Oh Yuzong Oh di tutor Sanford Ayo Tidak Tidak Kondisi Tidak 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 Kalau emang ditodak Dia punya Kaja Bisa Ketik Versa lepas Dengan 5 persen tambahan bonus dari Darkening Ajiki gak dapet skin skin loh asli dan Pol hero laku Dih Single targah dapet skin Single Parah Dukun mungkin-mungkin pencipta filmnya bingung kali Ler apa yang bagus gitu sama Kadita nggak dapet hewan-hewan laut gitu kelihatan hero kayak Lancelot apalagi hero-hero yang dimanjain Muntun aja apalagi-apalagi anak Mas Muntun tuh Iya yang punya dua skin legend lupa-gua Leslie bukan Leslie jangan lupa kayak dipakai brawl apa-apa karena gusin tuh anak Mas Muntun bangsat jemputnya aja kaja ini kan dapet skin lu lalu ya Lolita dengan cepat akan bisa melakukan jarang dipakai mini termamen hehehe jemput-jemputnya nyarang lagi Ler mau hampir tak pernah Ler gue jarangnya gue dapet skin mulu lho bangsa nggak masuk gitu Ler kupra aja jarang lho kupra juga sering dipik kalau misalkan emang nggak mau nggak mau dipikirkan aja nggak dapet ini lagi dia hanya saja dia menekan mid lane-nya dari awal sama Mia co anak emas banget kami butuh cyber cyber lah Sander skin saber lah ya biar bocah-bocah epic tuh pada seneng lah dikasih skin saber dia sepertinya menuju ke arah Yawi karena Yawi sedang melakukan scroll dari drafiknya apakah cowok masih mahinkan akan menuju kepada Gokong masih lah kata gue cowok oh enggak mm lah Benny ketek pake kari Benny kiti Ler Benny ketek Ler lu kayaknya keselamat Ler sama Benny kiti Ler iya lah enggak mati-mati lah tadi meslek tadi ini ketek sedang riba adi cowok kalau Jabran baru kita ketawain Ler hahaha mm takut ngepapa nge-damage lupa Ler di tiktok Ler banyak buat momen-momen Jabran Ler dikasih duduk tunjukin Ler momen-momen kolol dia jadi cut apa perfect cut ya hahaha mau kata ngeloga hahaha oh ada lupa ini kayaknya melawan yusuf bukan opsi anjing tadi-tadi band kufra di band klauder oh dapet kere tapi cok oh nofari dipakai sama single targetnya munakan astral equal tolak lapu-laku semakin jauh jarak lu mulu suruh get novaria damage-nya akan semakin enggak buah dan ingat ya dangrak dan juga akan mau pergi dan aku ngapain Renes apati itu iya harus diwaspalin sama maka hari kan kita lihat kemarin ntar gue mau menaikan dulu mau ambil barang stokan gue dulu kayaknya banyak banget nih opsi buat ya Allah gak akan enak enak kalau buat single target cow 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 gak gamut anjing muta-muta-muta-muta cow 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 j внимание ci cow sama-sama ada locker jadinya bersama-sama siapa yang makan nih karena kalau melihat dari sisi kita lihat di Gaia paling efektif lah gigi gigi paling efektif tapi kurangnya badan sepertinya membuat dan kurangnya pick off membuat Echo memilih Chou terlebih dahulu untuk di prioritaskan dan ini dia draft pick menuju match point bagi Echo dengan 2-1 apakah kita akan membawa ke game yang kelima dengan kehadiran dari Beatrix Ciku Guys dan kaja first pick lu berangkat jam berapa enggak? mahal harganya karena efek suppress ini betul-betul apa? berangkat jam berapa? lagi siap-siap gak usah berangkat aja pak slow ya apakah Todak akan dieliminasi dari MSC dari 2023 yes match point satu nafas terakhir untuk Todak dan ingat ini tidak ada lagi kesempatan untuk mereka bisa melanjutkan jenjangnya di MSC kalau mereka tidak mendapatkan tapi ini akan menjadi satu besword yang sangat mahal untuk Echo mari kita menjadi saksi bersama-sama siapakah you terkuat di Lautan Sidoro apa su? langsung kita menunjukkan gawinya ngebantu ratbox dimana untuk dari area mid lane nya harusnya masih cukup bermain aman masih cepet cok nolet 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 jika begitu cara mainnya itu merupakan sebuah opsi yang mau ngebantu apa namanya jangan tercepat rotasi cok bagaimana kalau disini udah ngambil mid lane nya ya untuk sekarang lembang itu kita akan berbeda jauh seperti mungkin kita saksikan di 3 game yang sebelumnya hanya saja kondisi pintar aja kalau lebih berani dan hampir saja terjadi sebuah kayak gitulah anjir gua didekong mantep yang tersisa 1 pixel xp bisa jadi bener-bener ciri-ciri gua roaming gitu karena udah 2 kali ya paling sering gue roaming yang memang sih yaudah sudah mulai menuju ke arah minggu itu roaming atnan cok atom roaming tidak bisa eh nah bakunya pokoknya dia kita ngini dia iya bro 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 Cort cap kamp itu nggak usah nggak bisa diragukan lagi itu udah pasal mau itu mau itu monster jungle ada dicuri bantu sambil sambil ngiming-ngiming pengen ngambil kill kan enggak Pak gua tuh skill 1 buat tuh sebenarnya tuh aku tuh pengen ngeberhentiin hero-nya ngestonein tapi kalau masalah-masalah gua dapet kelihatan muti bonus terjadi sebagai pemegang enggak bisa dikuali langsung gua kira nggak jadinya ketika dari eratilazador coy ini sebenarnya bisa dipaniskan B untuk area ekspilin dari beniketek benik hiti leher lagi bisa banget tapi masalah utamanya kalau petrifanya dihati malah jadi setup buat Eko di retri lho potensi agar nantinya di retri lagi ya hahaha saling-saling retri lho hampir tak down Solo ini yang aku maksudkan ketika sunfortnya nggak punya Black Dragon transformation itu adalah timing terbaik agar nantinya sunfort di takedown sebelum turtle yang selanjutnya Oke ya karena cepet banget ngomong-ngomong rotasi Eko ini Eko Eko Malaka memegang heavy-spin ini yang jadi tanda-tanya besar nih bye acu ada dua heavy-spin ngaciu nggak lu ini lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu-lagu kalau balik lagi Rival ya palingan gue start dari sana sama school full-invasi udah juga resang fort bakal coba dipendung mati guys mati guys ngobrol dulu ya nice aku baru keluar kelas sampai jam 9 anjir eh mati siapa itu dikati-kati-kati terlalu jauh dan kalau tadi kita misalnya yang terjadi ya yang terjadi adalah yang berjauhi leker yumsnya flikker divan jadzmennya Yowie ini kemudian menangnya ada kecil banget ya dari Yowie kena ciku guys jadi sama-sama kenapa dua-duanya golnya hanya ada menang sehingga merah kagak toh sempurna yang dimainin kok salah mereka keuntungan yang luar biasa bagi ekor karena sunford ada saya gue ini mainin Mereka malah mainin yang enggak enggak cupu-cupu ini tuh sakit mereka mendapatkan semua tartalnya selama lima menit waktu ya ada maling di sisi lain lagi-lagi ciku terkena pressure yang begitu besar formen move sekarang dari todak Filipin oke maling kau jadi black langka transform apa yungs yang dia pakai guys pun enggak menjadi bilang utama dan bahkan di depan sana Flickr harus dikeluarkan itu adalah salah satu source yang cukup mahal artinya apa Bang meski kembali terjadi Sanji is coming up kita bangga para pasuk dari ekor mereka kemungkinan besarnya akan nge-catch up di arah Tartal tadi ya sabi liat divan jadzmen 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 terkena efek oh ya kali ini para pasukan dari ekornya pulangnya jauh banget coklat di skill 2 nafari ya tapi lihat satu-satu nya mereka udah jalan duluan pengen jauh banget ketahak kabut berh itu sama kan gue juga ngeri sih lagi udah ada dua gap level yang bener-bener terjangkau dari seorang koal visi ya bahkan sudah pun mengurimu nan jadi mungkin kita akan melihat bagaimana momo dmc tidak kapok jod ya gigi berketok bapuk aja yang akan siapa lagi ya di potensi damage per seken yang tinggi sehingga nantinya logo kan emang udah gigi dari tanahnya lah ya sebenarnya dengan buah novalia bikin aja mengakui lagi lah bisa sih untuk mereduk saya enggak kenal pick of pick of strats yang dibuat duluan ya ya Pak Waalaikumsalam posisi yang enggak kena astral Iko ketika diproyeksikan oleh anjing empat orang loh empat orang di sisi yang lain ini pada saat nanti teamfight munek ini kalau black dragon transformation karena selalu 41 apa enggak 32 gitu kalau ngepustor di atasnya bisa jempol ya 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 dia paham gimana caranya untuk menghindari hal tersebut tapi ada heftin dan kencing ya wah mampu juga depan kau temati-mati-mati sanford mencoba juga ciku guys dengan satu buah konsul dan paket depan salju ajang tarik guys tariknya Kaltizi tidak mau melepaskan sedikit komandari atasnya kawan-kawan terjebak pasukan dari todak di armatum lain ketawa dapatkan dengan pasti turep di armatum lain dan bakal lihat ya coba untuk cipta kabur sium gg gg diberikan yang tandanya mereka tidak bisa melanjutkan teamfight kali ini ya tadi astral Iko yang manis sebenarnya dari Moon kena ke arah empat player Eko Filipin tapi sayangnya inisiasi anjing direkri coba si mau oleh seorang yuk yang masih memikrkernya sehingga bispin kopian yang diberikan sama Sanji nggak berhasil mentek daun dirinya dari segi in game equipment silahkan tersebut ini makin lebih mengerikan karena udah punya win of nation si akai bikin Athena dulu guys dan juga dari Momo tapi kalau kita melihat tadi ya momo sudah mengeluarkan altingnya di tempatnya ini yang aman adalah helmet tinggal benek itu nanti akan bermain dengan flanking dia ini nunggu konsilnya nih lihat tuh dia akan bermain front of back karena sekalipun kalau ada konsumen tinggal gas saya ada sama aplikasi meldown cepet banget ya Ramu bagaimanapun dengan golden staff kari ini dalam tanker killer dan sudah jadi golden staffnya anyway tanker dan dengan nggak adanya flicker dari Yums ini inisiasi nggak bisa dibuka dari todak sih dan mau nggak mau mereka harus sakit bisa set up Lordnya sebalen tinggal ini agar tidak nyawikan nah ketahuan ketahuan Lordnya terima kasih banyak banget ini tidak bisa lagi dipendung oleh para pasukan dari todak mereka masih mau lebih wajib lagi wajib lagi di sisi kanan tuh Eko anjing di sisi kiri banget sampai paling belakang sekalipun dan ini cikgu guys dibuat di menit yang ke-10 baru punya malefic roar jadi bener-bener under banget kondisinya pesan fort vetrify walaupun belum ready ya udah mulai set up belum ada Dragon transformation dan ini mungkin akan jadi memenangkannya jauh dengan klikernya Oke dual tracker berasa di follow begitu saja para pasukan dari Eko mereka tidak mau terlalu berubahkan jauh yang hal mau tertekal ada anjing-anjing ngadu gancing co-helikopter kecil mati membuat dirinya harus cuma terdiri setiap almas never enough asal ikonnya bakal saja tapi ada apa kena strike tada tersisa yuk cikgu guys aja kamu yang bakal dihatiin gila novari di sholokin tapi kembali dapat satu-satunya mati enggak 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 dapetan setidaknya setengah dari damage tarat di arah top lane dan kebetulan ini bila duit flore buah deh enggak bisa berikan untuk eko next Lord langsung ini di bawah kebalikan kedua lihat bagaimana instan replaynya itu malu-lalu bagaimana cuanya cuanya bisa menggunakan beberapa kali sanjipun mengkopikan hal tersebut dengan IMU dan ini adalah sebuah self defense yang luar biasa Yawi hanya menjadi bait Yawi hanya umpan di sini agar source kill semuanya terbuka dan dengan top lane turret yang sudah tidak memiliki pasif dan Lord yang ada di arah bottom lane Yawi dah ya agar nanti terjadi sebuah push untuk lain jauhnya Oke aduh helikopter coba mereka coba fokus mendapatkan seluruh Oh Yawi ada depan selagi berbeda di gundulin helikopter helikopter ini bakal cukup susah sih untuk bisa mempertahankan ya kasih Yawi kalau dari depannya pakai coya udah setelah satu ya skup lurah itu udah mundur doh mundur mundur bisa kering masing-masing mungkin udah pada panik leher panik ya udah udah tadi inisiasi dari rival yang coba untuk mendapatkan Benny kiti tapi enggak kebuah maksimal Benny masih cukup aman sejauh ini enggak terpik of sama sekali dengan enam point yang diamankan jadi itu merupakan PR besar nih dari Todak Malaysia enggak cuman Benny masalahnya mereka berdua yang ditakutin SS love my fan sekarang kita putih so ya ya wih tuh sabat tersendiri tersendiri sama cowok gua juga mencoba aku mencari informasi siapapun yang bisa diakini biasa 10.000 perbedaannya tentu dengan Lord evolve yang nantinya mungkin di 18 bisa diadapatkan juga Lord Henchini bahwa si Yawi paling ngetopin bawahnya sama terancam juga sebenarnya aja apalagi dengan relampus dan full item untuk benik-benik tinggal tidur juga menang semuanya dan dengan Lord yang bergerak sekarang ini menurut aku bisa mendapatkan minimal 2 best turat atau bahkan menghancurkan semua best semoga aja di sini sisi kanan tuh ya Reksi Buns itu yang kamu aja bisa ngalahin Blackface anjur juga fliker ke arah backliner ditodak itu bakal ya wisap-sap konsulnya ketika udah ada fliker nih kalau ketahuan-ketahuan masalah utamanya adalah mereka tidak memiliki high ground hanya soal ciku guys kebangan para pasukan dari eko mereka mereka bakal coba menabrak menjaga belakang santful ini ya cuman lebih terumput dulu ngelangin matematanya dulu lancar udah konsil iyalah mereka merangin matematah konsil satu skup durak nuflicker terdiri sebuah langsung multidus gitu mulut dicara menitik coba ini jangan lupa keliatan yang dipepe yang semaksimal mungkin tandanya mereka akan coba saya akan serangan kejut gitu sama atlas yaudah di belakangnya dada todak pulang sayonara sayonara dada dada todak again and again cuma pelengkap terima kasih sudah melengkapi MSC next kemudian series jadi bakal MSR SD nanti anjir di corikos semua dong oke guys ya itulah met terakhir ecok versi